Ya aku gemeter Oh Jokowi Jokowi baik banget gak sih Tuh Makasih pade bajunya Bapak Jokowi Muta Silah Jep 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati saya Henis Ciono saya atlet basket putri Indonesia ya senang bangga dan lega sekali karena bisa jadi bagian dari sejarah karena basket putri pertama kalinya mendapatkan medali emas sejak 46 tahun yang lalu ya kita dapat jadwalnya ketat 6 game beruntun terus kita bisa eksekusi dengan baik 6-0 6 menang sehingga tidak mendali emas ya rasanya semuanya terbayarkan sih semua baik yang dapat emas perak dan perunggu tapi yang mengejutkan memang tim basket putri karena kita gak pernah dapat emas sudah 64 tahun mana tim basket putri ini satu dua tiga ya kemudian juga hoki indoor putra dan kriket putri ini kita baru berhasil mendapatkan emas itu sejak pertama kali ikut si game mana ini hoki indoor sama kriket putri dan juga tim sepak bola yang sudah 32 tahun gak pernah kita dapat emas gak dapat 32 tahun gak pernah dapat emas ini dapat mana ini bola oh di belakang ini saya kira masyarakat saat ini sangat senang dan sangat bangga atas lompatan perolehan medali emas yang berada di 87 emas sebab itu atas nama masyarakat atas nama rakyat atas nama bangsa atas nama negara saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang sebesar-besarnya atas perjuangan saudara-saudara semuanya baik para peraih medali para atlet para pelatih asisten pelatih para pendamping dan semua yang telah bekerja keras untuk mencapai itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Menpora bonusnya yang emas berapa yang perak berapa yang perunggu berapa saya tidak usah mengulangi tetapi sekali lagi totalnya 289 miliar yang segera akan diberikan kepada Bapak Ibu dan Saudara Saudara sekalian saya titip pesan bonus ini dimanfaatkan sebaik-baiknya utamanya untuk investasi jangka panjang jangan diberikan barang-barang mewah yang tidak bermanfaat kalau diberikan barang yang untuk investasi jangka menengah atau panjang dijual itu harganya selalu naik terus kalau beli mobil dibeli sekarang tahun depan dijual sudah jadi separuh bedanya di situ investasi dan bukan investasi di situ saya titip ini karena perjuangan Saudara-saudara masih panjang dalam meningkatkan prestasi di masa yang akan datang atlet peraih medali emas medali emas bergu 1. Saudara Rizky Ridho atlet sepak bola putra 2. Saudari Heni Suchiono atlet bola basket putri 3. Saudara Muhammad Alfiana atlet hoki indor putra 4. Saudari Andriani atlet kriket putri menerima senilai Rp367.500.000 medali emas tunggal 1. Saudari Odekta Elviana atlet maraton 2. Saudari Janis Rosalita atlet fin swimming menerima senilai Rp525.000.000 Atlet peraih medali perak 1. medali perak ganda saudari Ririn Rinasih atlet pencak silat menerima senilai Rp252.000.000 2. medali perak tunggal saudari Nurul Akmal atlet angkat beban menerima senilai Rp315.000.000 Atlet peraih medali perunggu 1. medali perunggu beregu saudara Agustin Gradita retong atlet basket putri 3x3 menerima senilai Rp110.000.000 Rp250.000.000 medali perunggu ganda saudara Dendi Kristianto atlet biliard putra menerima senilai Rp126.000.000.000 medali emas pelatih saudara Indra Syafri pelatih sepak bola menerima senilai Rp315.000.000.000 Dua saudari Julie Wong pelatih basket putri menerima senilai Rp157.500.000.000 Tiga saudara Wiriawan Sugiarto menerima senilai Rp315.000.000.000 pelatih tenis Rp315.000.000.000